Saudah adalah wanita yang berjiwa lapang. Dia sangat menyadari posisi dirinya. Maka dia pun tidak terlalu menghiraukan keberadaannya dibanding madunya yang lain. Di samping secara biologis, dia tidak lagi menginginkan sebagaimana umumnya seorang istri menginginkan dari suaminya. Tidak ada yang sangat diharapkan dari perkawinannya dengan Rasulullah kecuali kemuliaan sebagai salah seorang istri Rasul. Serta dibangkitkan di hari kiamat sebagai istri Rasulullah SAW. Disebutkan tubuh saudah yang gemuk menyebabkan geraknya menjadi lamban. Hal inilah yang menjadi alasan bagi saudah untuk minta izin kepada Rasulullah SAW. Saat menunaikan haji wadah bersama beliau pada malam uzdarifah untuk menuju minat terlebih dahulu dengan terbit tajar. Tujuannya agar tidak kesulitan sebelum romongan jamaah haji menuju minat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya. Maka ketika dia mendengar rencana Rasulullah SAW yang akan menceraikannya, segera dia mendatanginya dan memintanya untuk mengurungkan niatnya. Baginya, kedudukannya sebagai istri Rasulullah SAW adalah keutamaan yang melebihi segalanya. Karena itu, ketika dia mendengar informasi bahwa Rasulullah SAW akan menceraikannya, segera beliau mendatanginya untuk memohon pertolongan. Untuk memohon kepada Rasulullah SAW agar mengurungkan niatnya tersebut. Terima kasih. Terima kasih.